Intro Berjumpa lagi dengan saya Yulisa Rasinulingga di SMK Drafika Bina Media Medan Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tradisi Natal umat Katolik Dewarasi Natal tidak selalu identik dengan pohon Natal, salju, dan Santa Claus Inti perayaan Natal sesungguhnya adalah kelahiran Yesus Sang Juru Selamat Dalam tradisi gereja Katolik, semua bentuk hiasan Natal di rumah-rumah seharusnya tidak boleh dipisahkan dari inti Natal itu sendiri Dimana ada palungan dengan gambar atau patung yang menggambarkan kelahiran Yesus Selain itu, tidak kalah penting adalah menceritakan kembali kisah kelahiran Tuhan Yesus pada saat semua anggota berkumpul di rumah Anak-anak diharapkan tidur sambil merenungkan sang bayi Yesus yang lahir di dalam hati mereka Lalu, dari manakah tradisi dan kebiasaan ini berasal? Kisah tentang kelahiran Yesus dalam palungan dan gambar-gambar tentang kisah di Bethlehem sudah ada dalam gereja Katolik sejak berabad-abad yang pertama Namun, tempat tidur bayi dalam bentuk sekarang berbentuk palungan berasal dari Santo Francisco dari Assisi Melalui perayaannya yang terkenal di Greccio, Italia pada malam Natal 1223 dengan pemandangan kota Bethlehem dan termasuk binatang-binatang hidup Dia membentuk palungan itu menjadi populer Sejak saat itulah, palungan maupun gambar-gambar dan patung-patung tersebut menjadi familiar di rumah-rumah orang Kristen di seluruh dunia Pada tahun 1223, Santo Francisco seorang diakon mengunjungi kota Greccio untuk merayakan Natal Greccio adalah sebuah kota kecil di lereng gunung dengan lembah yang indah terhampar di hadapannya Masyarakat sekitar menanami daerah yang subur itu dengan pohon-pohon anggur Santo Francisco menyadari bahwa kapel pertapaan Fransisten akan terlalu kecil untuk mendapat tampungan umat yang akan hadir pada Misa Natal tengah malam Jadi, ia mendapatkan sebuah gua di Bukit Karang dekat alun-alun kota dan mendirikan altar di sana Tetapi, Misa Natal kali ini akan sangat istimewa, tidak seperti Misa Natal sebelumnya Hal itu terjadi tiga tahun sebelum wafatnya Guna membangkitkan gairah penduduk, Greccio dalam mengenangkan kelahiran bayi Yesus dengan deposi yang mendalam Santo Francisco memutuskan untuk merayakan Natal yang meminta dan memperoleh izin dari Bapak Usku Pertian, Santo Francisco mempersiapkan sebuah palungan mengangkut jerami Juga menggiring seekor lembu jantan dan keledai ke tempat yang telah ditentukannya Para biarawan berkumpul, penduduk berhimpun, alam dipenuhi gemas suara mereka Dan malam yang kudus itu dimeriakan dengan cahaya menderang dan merdunya nyanyian puji-puji Kitab suci dikidungkan oleh Francisco seutusan Tuhan Kemudian, ia menyampaikan kotbah kepada umat di sekelilingi tempat kelahiran sang raja miskin Tak sanggup menyebutkan namanya oleh karena kelembutan kasihnya Ia menyebutnya sang bayi dari Bethlehem Meskipun kisah di atas cukup kuno, pesannya bagi kita jelas Gua Natal yang kita tempatkan di bawah pohon Natal merupakan tanda pengingat Yang kelihatan akan malam itu ketika juru selamat kita dilahirkan Semoga kita senantiasa ingat untuk melihat dalam hati kita Sang bayi mungil dari Bethlehem yang datang untuk membebaskan kita dari dosa Semoga kita senantiasa ingat bahwa kayu palungan yang membuainya dengan nyaman dan aman Suatu hari akan menyediakan kayu salib baginya Semoga kita juga senantiasa memeluk dia dengan segala cinta dan kasih sayang Seperti yang dilakukan Santo Francisco Demikianlah tadi penjelasan kami tentang tradisi Natal umat Katolik Kiranya dapat bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian Jangan lupa like, comment, and subscribe Pacek Bendy Jangan lupa like, share dan subscribe Pacek Bendy